Hai hai ketemu lagi hari ini tanggal 18 Mei 2019 ya kita lihat kemarin ada emosi yang naik barangkali saat ini lebih nyaman tetapi tetap ada hal yang besar yang sedang berubah pertama sebelum kita bicara tentang bulan kita lihat Uranus sedang konjang atau bersama dengan Venus dan Uranus dan kemarin kita sudah bicarakan bahwa ini barangkali terkait dengan hubungan yang berubah ada sesuatu yang sangat mengejutkan terkait dengan hubungan kita ya karena ada informasi baru atau tentang keuangan kita ada sesuatu yang berubah dan tidak biasa ya satu hal lagi kita lihat bulan itu sebenarnya konjang dengan proserfin juga sebenarnya ceritanya begitu tapi ini terlalu detail nanti ini aja udah detail bulan punya grand train dengan Neptunus dan North Node kemudian eh ini pada saat yang bersamaan Merkurius ya planet mental kita yang logika kita sedang bersama dengan matahari ya ini juga ada oposisi secara singkat ini bisa disebut dengan ada sesuatu yang menantang daya pikir kita yang membuat kita harus mencari cara yang bisa breakthrough mencari terobosan ya atau kalau bisa kita sebut juga Mars yang train dengan Lilith ini juga menunjukkan bahwa kita akan berani berani beda berani menjadi tidak biasa dan ini dibantu dengan hubungan antara Merkurius dengan Neptunus yang juga nih ya sex time yang train training itu membuat kita menjadi lebih fleksibel dan tiba-tiba kita kita punya energi yang besar dari emosi kita ya yang tadinya kan kita pakai logika ya karena ada train ini energinya menjadi lebih fleksibel ya kita berpikir fleksibel karena tadi berpikirnya adalah dengan Merkurius menjadi lebih fleksibel kita menggunakan energi dari emosi kita menjadi lebih siap dan menjadi lebih berani yang tadinya tidak berani menjadi lebih berani berani untuk mendobrak sesuatu berani beda berani berlaku tidak biasa ya dan bulan saat ini juga sex style dengan Saturnus membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri karena ini retro dan dengan sex style dengan Pluto membuat ekspresi kita lebih intens jadi tadi emosi kita benar-benar naik pada saat ini naik dan ini memang bulan berada di Scorpio jadi sangat sangat apa ya paham kita bahwasannya ketika emosi sangat naik logika kita kita pakai karena logika kita bertemu dengan matahari dan dia train dengan Pluto dan Saturnus tiba-tiba kita tahu bahwa kita harus membuat terobosan kita harus membuat perubahan yang besar dan yang tadinya masih takut ini itu tiba-tiba kita punya keberanian nah bulan juga train tadi belum saya sebutkan train dengan North Node ya ini membuat ada spesifik pada perempuan dibandingkan laki-laki yaitu perempuan merasa lebih happy dalam relationship dan emosinya lebih stabil tetapi buat laki-laki barangkali karena ini kan kita tidak lihat laki perempuan lelaki juga terkena tetapi efeknya adalah emosinya menjadi lebih stabil ya dan bulan yang train dengan Neptunus ini membuat kita menjadi lebih bisa dan juga bersimpati pada perasaan orang lain ya dan jelas dengan kondisi masih sama ketika Venus itu sex style Mars ya memang sepertinya yang dibahas saat ini adalah tentang hubungan kita yang di kedepankan lebih penting daripada hal lain yang sepertinya kalau ini masalahnya rumit maka yang yang menjadi fokus utama adalah bagaimana tentang hubungan ini oke kita lanjut bacaannya dengan tarot kita lihat dari spread yang empat kita buka ya ini situasi kita hari ini adalah Ace of Cups new feelings, new love, awakening, intuition, flowing emotions, imagination jadi yang kemarin mungkin kita sampai tok banget ya depresi, stressful, marah hari ini enggak justru kita menemukan ah iya ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang baru kita menemukan cinta baru kalau kita tidak stuck ya tidak stuck di masa lalu kita mau maju ke depan sebenarnya ini adalah kesempatan kita membuka pada kemungkinan akan bentuk dari cinta baru tidak harus dengan orang baru tetapi orang yang tadinya juga sama sama cuman kita bisa karena ada breakthrough kita memulai sesuatu yang baru yang lebih bisa dipahami yang bisa lebih saling memberi dengan orang lain oke tantangannya adalah kita menjadi terlalu optimis terhadap situasi ini memang ini ada kesempatan baru tetapi jangan langsung mengambil kesimpulan karena ada kemungkinan ada satu hal yang membuat kita clouded kita tidak bisa berpikir secara jelas karena emosi menjadi sangat dominan pada hari ini tetap saja sarannya jangan kembali ke masa lalu kita sudah tahu informasi baru maka harus ada perubahan ada sesuatu yang harus ditinggalkan termasuk kalau dulu kita menerima apa adanya ya menerima termasuk yang buruk-buruknya kita terima saat ini sudah kita tidak bisa lakukan lagi ya memang pasti ketika kita bicara mengenai oke ada syaratnya pasti kita akan merasa tidak populer kita merasa sebenarnya tidak tega juga karena kita punya kemampuan yang lebih untuk bersimpati terhadap orang lain ya tetapi daripada kita akan kembali ke situasi lama kita yang berada di situasi ditekan maka untuk menghindari keadaan tersebut di masa yang akan datang adalah kita itu membuat menjadi jelas boundarynya batasan dimana kalau masih mau punya hubungan yang baik dengan saya maka syaratnya adalah 1,2,3 kita lanjutkan dengan bacaan Lenorman tiga kartu apa yang muncul hari ini lihat ada satu kebahagiaan di antara dua hal yang barangkali adalah yang tidak disukai dalam hubungan rahasia buku buku ini rahasia sebelah kiri membebani ya kita harus mendahulukan kebahagiaan ini yang kita inginkan happiness happiness itu kita mampu untuk menjaga supaya tidak ada rahasia yang terus dipupuk di situ tidak rahasia artinya informasinya tidak jelas komunikasi tidak berjalan lancar kita merasa tidak enak karena kita tidak tahu apa-apa sementara kita berharap paham tentang orang lain atau institusi lain yang ada kaitannya dengan kita apa guidelinenya kalau untuk institusi dan kita juga tidak ingin semua beban berada di pundak kita beban harus dibagi rata bahkan kalau bisa tidak ada beban sama sekali artinya masing-masing menanggung ya menanggung tanggung jawab yang memang tanggung jawabnya sendiri jadi jangan sampai tanggung jawab orang lain itu yang mengerjakan kita ya kita lanjutkan dengan kartu hari ini wish you are the one who makes your wishes come true jadi siapa yang bisa mempertahankan posisi kita sejahtera siapa yang bisa memperjuangkan adalah kita kita yang punya harapan kita yang yang tahu apa yang kita inginkan kita juga yang membuat keinginan kita bisa dibikin nyata kalau pun itu ada kaitannya dengan orang lain maka kita yang mampu menyampaikannya kepada orang lain oke kita lanjut dengan guiding light satu kartu a starry night ini bicara mengenai hope ya the beaming and glistering light from the stars reminds you that there is hope for your future jadi tetap percaya bahwasannya ada harapan ke depan apapun bentuknya tetapi jangan patah semangat dan mudah-mudahan hari ini lebih positif daripada kemarin ya kita lebih bisa menghargai apa yang sudah kita peroleh hari ini bersyukur atas sampai dimana sekarang perjalanan kita dan kita masih bernafas kita masih hidup ya kita tidak kekurangan apa jelas masih ada masalah di depan kita tetapi kita harus yakin dengan berjalannya waktu ada harapan ke depan oke wanita indra sari disini semoga membantu salam hati dan cahaya kita 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 kita